Halo, selamat datang di channel saya Kali ini Sakume akan Bercerita tentang update terbaru Di versi 1039 Nah Ada jalan baru Dan gedung baru Yang akan dibuka Di versi terbaru tersebut Tapi Ini bocorannya Aja ya teman-teman Semoga aja Nanti ada di versi Terbarunya Let's go, kita cek Untuk pertama Kita menuju Gedung robot Center Psycho Corporation Cat Robot Repair Center Panik sepeda aja ya Karena cuacanya Lumayan celah Biar sehat Gitu Yuk Kita Kita menuju ke Cat Robot Repair Center Jadi penasarannya Kayak apa sih Robot catnya Nah Ini kita hampir sampai ya Teman-teman Dekat kok Dari rumah Sakume Ini dia Ini kan Gedungnya belum beroperasi Jadi belum Belum bisa masuk Ini bisa masuk Sepertinya ini Bakalan jadi cafe deh Karena ada meja Di ujungnya Dan di luarnya Ada tulisan Resistation Dan delivery Plain Kita coba lihat Ada gak tulisan Dari kantornya Dari kantornya Cat Robot Repair Center Tuh Ada teman-teman Kalau bahasa Jepangnya apa ya Neko Roboto Surisenta Neko Roboto Surisenta Dan gak salah ya Teman-teman Cara bacanya Hihihi Hihihi Neko Roboto Surisenta Semoga Tidak salah ya Teman-teman Cara pengucapannya Aku mah Sama-sama belajar Yang kedua Kita Menuju Jalan Yang ada Di Terongan Ada di Persimpangan Jalan Yang Ada Batasan Atau ditutup Dengan Tanda merah Itu Tanda polisi Berarti belum bisa Dilewati Sama dengan Jalan Layang Yang ada Di bawah Rumah Hati Yang disimpang Itu Di Perempatan Itu juga Ada Satu Jalan Yang ditutupi Apakah Torongannya Itu Menyambung Yang ketiga Yaitu Kita Menuju Ke Sakura Town Office Tempat Tempatnya Juga Dekat Ko Dari Rumah Sak Tempatnya Itu Berhadapan Dengan Rumah Sakit Nah Itu dia Teman-teman Nah Ini dia Ini gedungnya Itu Belum bisa Dimasukin Semoga Di Versi 139 Kosong Kosong Sudah Bisa Teman-teman Coba Kita Lihat Di Atas Apa Nama Gedungnya Gak Ada Nama Oh Gak Ada Sebentar Nama Gedungnya Itu Itu Ada Tulisannya Sakura Town Office Sakura Town Office Sakura Town Office Dan Yang Terakhir Yaitu Ada Gedung Pet 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 Sopu Pet Sopu Tempatnya Itu Didekat Dengan Tempat Repair Mobil Nah Ini Teman-teman Gedungnya Kecil Terdiri Dari Dua Atau Tiga Tiga Lantai Tuh Ada Tulisannya Pet 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 Sopu Pet Sopu Pet Sop Pet Sopu Ternyata Tempatnya Bersebalahan Dengan Sakura Town Office Dekat Ternyata Kira-kira Nanti Disini Dijual Binatang Apa Aja Baiklah Teman-teman Sekian dulu Untuk Video Kali Ini Kayaknya Sekume Udah Capek Seharian Putar-putar Naik Sepeda Tapi Sehat Daripada Naik Mobil Polusi Udara Mumpung Kan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Ya Dga T çıktı Kati